Hari Raya Idul Adha Panitia penyembelian hewan kurban tidak membagikan kupon kepada masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya Hal itu dijelaskan Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Kota Pekalongan Kiai Haji Abu Alma Fahir Usai menerima bantuan tiga ekor sapi dari pemerintah Kota Pekalongan Menurut Abu Perayaan Idul Adha tahun 1442 Hijri Dari data sementara Masjid Al-Ikhlas menerima enam ekor sapi Dan empat ekor kambing yang telah diterima Panitia penyembelian hewan kurban Masjid Al-Ikhlas Dirinya menambahkan untuk menghindari kerumunan Panitia mempunyai skenario yang berbeda dari tahun-tahun biasanya Tahun ini Panitia telah membentuk koordinator dan mendata para penerima saja Sehingga tidak menyediakan kupon untuk pengambilan hewan kurban Masa pandemi kami membentuk koordinator Jadi pengurus asum data untuk membuat koordinator perkeluahan atau perwilayah ya Nah kita tutupkan kupon lewat pengurus Kemudian pengurus nanti diberikan kepada koordinator Nah kalau dia menyalahkan data itu untuk mengambil daging Jadi mereka ada yang sanggup mengejarkan kejamaah Ada yang sama ambil kejamaah Tentu kan tahu banyak, paling 50, 50, 30 Dirinya berharap pandemi bisa segera berakhir Sehingga masyarakat bisa kembali beraktifitas seperti sedia kalah Saya Ifro Bani, Batik TV, melaporkan Terima kasih